Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bidik Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus buat keluar muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada Selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat, kesejahteraan sahabatku Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kula muda dan saudara-saudaraku Pada kesempatan ini, pada hari Senin, Pekan Biasa ke-23 ini, sahabatku Kita mau bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 6, ayat 6 sampai dengan 11 Mari, sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita Kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sahabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar Di situ, ada seorang yang mati tangan kanannya Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus Kalau-kalau, ia menyembuhkan orang pada hari sahabat Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia Tetapi ia mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu Bangunlah dan berdirilah di tengah Maka bangunlah orang itu dan berdiri Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku berkata kepada kamu Manakah yang diperbolehkan pada hari sahabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua Lalu berkata kepada orang sakit itu Ulurkanlah tanganmu Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya Maka meluaplah amarah mereka Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku dimanapun anda berada Suat Gula Muda dan saudara-saudaraku Sungguh bagi bangsa Israel Pada hari sahabat tidak seorang pun yang diperbolehkan melakukan Sesuatu pekerjaan Nah, sahabatku yang terkasih Mengapa? Jawabannya karena pada hari sahabat Merupakan hari yang dikhususkan untuk Allah, sahabatku Sahabatku yang terkasih Atas dasar hal inilah Orang-orang parisi dan para akhlik taurat Berlomba-lomba untuk mengawasi orang-orang Yang melanggar peraturan pada hari sahabat, sahabatku Nah, sahabatku yang terkasih Fokus mereka pada tindak pelanggaran yang terjadi Dan lupa akan makna sesungguhnya hari sahabat, sahabatku Yakni, perhatian dan cinta kasih Allah Kepada segenap umat manusia, sahabatku Sahabatku dimanapun anda berada Suat Gula Muda Melalui pertanyaan yang diajukan Yesus Hendak mengundang kembali setiap orang Untuk menyadari makna hari sahabat Nah, perhatian dan cinta Allah yang dirayakan pada hari sahabat Hendaknya terwujud nyatakan pula Dalam tindakan kasih dan perhatian segenap umat Pada sesama sahabatku yang berada di sekitar kita Sahabatku yang terkasih Sungguh karena Allah perhatian dan berbelas kasih Maka kita pun sungguh diundang untuk perhatian dan berbelas kasih kepada sesama kita Itulah hari sahabat bagi kita Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada bermulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Mari kita tutup renungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang berbelas kasih Semoga kami semakin pekal terhadap situasi yang ada di sekitar kami Dan tergerak untuk berbuat baik Berbuat kasih Seperti yang Engkau tunjukkan kepada kami ya Tuhan Sungguh pakailah hidup kami menjadi sarna firmanmu yang hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada bermulaan sekarang selalu dan sepanjang sekelabat Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku dimanapun Anda berada Terima kasih banyak sahabatku Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Belajar menimba lebih dalam sahabatku Mari kita sungguh dengan hati yang tulus Selalu membagikan perhatian dan belas kasih kita Kepada sesama kita Sebarkan video ini sahabatku yang terkasih Supaya banyak orang semakin terima berkat Terima rahmat sukacita Banyak orang disembuhkan Banyak orang dipulihkan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa di renungan hari ini besok selanjutnya See you later Babay Berkah Dalam Tuhan Memberkati Sampai jumpa di renungan hari ini besok selanjutnya Sampai jumpa di renungan hari ini besok selanjutnya